ini kita meluncur turun, hati-hati ibu pelan-pelan kalau gunakan tali untuk penyeimbang badan oke guys, kita turun guys mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim insya Allah, selamat sampai ke tujuan seger waras setelah kita dari Pucat karena kita tidak bisa berdua lama-lama di Pucat kabut ini sudah mulai naik dan kita tidak tahu terus perubahan suasana disini begitu cepat, jadi kita bismillah mau turun tanggal 28 28 28 februari ini 2021 terus mau nanti rakaton terus mau dunia ini lebih buka kabut bro kabut bro kabut bro dinginnya kabut bro kabut bro anginnya kenceng kabut bro dinginnya minta ampun kabut bro kabut bro kabut bro kabut bro kabut bro kabut bro oke ya guys kita lanjut turun kita tutup dulu semoga selamat sampai tujuan itu tutorial mulu rempomom ini rempomom dari rempomom ini saudara wakini sini dari panglabe sama saudara takbir dari bukasi selamat menikmati ini saudara wakil juga akan turun ini salah satu senior dari pecinta alam biarwetan atau palawe gimana tekniknya ternyata seperti itu ya temen-temen jadi yang perlu diperhatikan adalah bahwa tali ini adalah untuk penyeimbang badan kita bukan untuk penopang berat badan kita tali ini hanya sekedar untuk menopang keseimbangan kita sekaligus tentunya jaga-jaga ya turun guys kita guys mau turun guys ini suram sekali kayaknya suram sekali dan lainnya hanya sampai sini salingnya jadi kita ini ini seperti ini jadi agak sulit juga agak sulit mencari tifatan yang teman solid jadi perlu hati-hati dan luas pada tapi saya punya teknik anak-anak dan jangan lupa sebelumnya terutama rokok kita semua sangat cocok di skala kuasa iya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pelang Rangkang untuk menyampengnya jati badan kita menyampeng dan sekaligus konsentrasi untuk mencari pijakan yang kuat teresak deh dongeng kalem selamat menikmati jadi cara turun itu seperti ini dengan badan yang miring tapi perlu dihati-hati juga kalau bisa sik-sik atau tidak sejalur dengan teman yang miring oke aku akan melajakkan perjalanan lagi itu guys kita sudah tadi dari sana ya itu puncaknya sudah tertutup kabut karena di sana juga anginnya kenceng terus memang perubahan suasana juga cepat alias ekstrim ya ini meluncur pulang meluncur turun meluncur turun itu kabutnya sudah naik kabutnya sudah naik ke atas kelihatan ini pos tertinggi ini pos tertingginya yaitu pos 5 watu ireng namanya sebelum ke puncak gunung selamat terus itu yang di sana adalah pos 4 tempat kami menggelar tenda membuka tenda di sana ini tenda-tendanya ini tujuan kita ingin ke pos 4 dulu sambil packing-packing terus makan-makan dan bersiap turun ini jaraknya seperti ini ya nah segitu kemudian Terima kasih telah menonton